Popularitas Fuji anti-utami putri jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan pengaruhnya yang besar di berbagai jejaring media sosial, baik di Instagram, Youtube, maupun TikTok, mendatangkan banyak sekali pemasukan untuk Fuji. Tak heran bila Fuji ditaksir memiliki harta kekayaan sampai ratusan miliar rupiah kendati masih berusia sangat muda, yakni baru 21 tahun. Bahkan Fuji disebut-sebut memiliki kekayaan bersih sampai Rp 100 miliar. Tentu hal ini sejalan dengan kerja kerasnya sebagai influencer dan content creator di media sosial. Seperti dari Youtube, situs Social Blade memperkirakan adik Fadli Faisal itu bisa meraup antara Rp 22 juta sampai Rp 327-7 juta setiap bulannya. Sedangkan jika dikutip dari kalkulator TikTok Exolid, anak bungsu Haji Faisal ini diperkirakan mengantongi penghasilan di kisaran Rp 50-6 juta hingga Rp 126-5 juta hanya dari satu konten berbayarnya di TikTok. Namun, penghasilan fantastis ini jelas tidak datang secara mendadak. Sebab pada tahun 2021, Fuji hanya mematok harga di kisaran ratusan ribu rupiah untuk endorsement. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Story Fuji sendiri, memperlihatkan tangkapan layar perbincangannya dengan seorang warganet yang pernah menanyakan harga jasa endorsement-nya. Pada tahun 2021, Fuji ternyata cuma mematok harga Rp 100 ribu untuk unggahan satu Instagram Story. Bila bentuknya berupa snapgram review produk, maka tarifnya menjadi Rp 200 ribu. Apabila ingin diunggah sebanyak 3 kali berturut-turut, maka tarifnya menjadi Rp 500 ribu. Tarif untuk endorse di VX Instagram Fuji juga sama, yakni sebesar Rp 500 ribu. Postingan tersebut akan dipertahankan selama sepekan. Jika postingannya berupa video, maka tarif yang ditetapkan Fuji adalah Rp 700 ribu. Ti inget gak waktu harga endorse uti segitu, belum sempat endorse, sekarang udah gak mampu endorse, begitulah pesan dari warganet yang diterima Fuji. Namun diketahui Fuji sekarang sudah menjelma menjadi salah satu selebgram dengan tarif endorsement selangit. Walau tidak terungkap berapa persis tarif endorsement Fuji, jumlah followers Instagramnya yang mencapai Rp 15,4 juta tentu menjadi alasan kuat untuknya menaikkan tarif endorse, selain itu. Calon Presiden Ganjar Pranowo mendadak meminta putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar, mengenalkan selebgram Fujiyanti Utami kepada ibunya, Siti Atiko Supriyanti. Permintaan tersebut dilontarkan. Ganjar Pranowo usai digobali Fuji selepas acara peluncuran internet gratis, gratisin, pada 2 Januari 2024 lalu. Melalui Instagramnya, Ganjar Pranowo mengunggah video yang berisi potongan momen-momen peluncuran gratisin. Salah satunya ketika Fuji melemparkan gombalan kepada Ganjar Pranowo. Bapak tahu nggak bedanya bapak sama internet apa? Kalau internet itu 4G, kalau bapak itu 4Me, tutur Fuji malu-malu. Dalam captionnya, Ganjar Pranowo meminta Alam Ganjar untuk memperkenalkan Fuji kepada Siti Atiko. Lam Alam Ganjar tolong ini Fuji underscorean diajak ketemu bunda Atiko, S. Sepertinya cocok, tulis Ganjar Pranowo dengan tambahan emoji menjulurkan lidah, dikutip dari TikTok T0P miring. Menurut warganet, Ganjar Pranowo seolah sedang mengisyaratkan anaknya untuk lebih memilih Fuji dibanding Echa Aura. Echa Aura merupakan brand ambasador e-sport yang diisukan sedang dekat dengan Alam Ganjar. Sama Echa tebingnya tinggi, kecuali mau lock-in, masuk Islam. Tapi kalau Fuji sama-sama nggak ada tebingnya, dukung Agus. Suka atau tidak suka, Fuji itu punya daya tarik sendiri CW, imbuh penggemarnya WX.